Selamat pagi dan apa kabar sahabat Sampai jumpa di video selanjutnya Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di nulislam Dan seperti biasa disambut mentari ahad pagi kita akan kembali belajar ya Bersama Asatid dari Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bajah Cirebon Itu bersama Al-Ustadz Aziz Badli Al-Ma'rif Dan Irfan informasi untuk anda sahabatku yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau tidak bisa mendengar suara radioku dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com Atau di www.radioku.online.com Anda juga bisa menyimak langsung melalui live streaming di facebook radioku Cirebon Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan Al-Ustadz Aziz Kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Allah memberikan kepada kami kesehatan Mudah-mudahan ini petanda Allah memberikan panjang umur Amin Dalam ketaatan dan juga kami doakan mudah-mudahan Para pendengar radioku terkhususkan Irfan beserta kru juga Diberikan oleh Allah kesehatan ya Dalam ketaatan insya Allah Amin Amin Alhamdulillah Baiklah di kesempatan sambut menteri pagi ini ada tema atau materi apa wisat yang akan disampaikan Baik kita akan membahas sebuah tema yang amat pentingnya Yaitu kita sudah memasuki praktek dari apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya Kita sekarang sudah mulai membenahi anggota tubuh kita agar kita gunakan untuk Allah Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya menjaga lisan Baik kita bentukkan untuk langsung menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi yaman walah La hawla wa la kuwata illa billah Allahumma ya rabbana urzukna Tawbata qoblal maut Wa syahadata indal maut Wal jannata Pa'adal maut Amma ba'du Yang senantiasa kami muliakan Selalu kami cintai Guru kita semua Al-Mukarumbu ya Yahya Serta keluarga Mudah-mudahan Allah berikan pada beliau Panjang umur Dalam ketatan Serta sehat walafiah Mudah-mudahan Allah memberikan pada beliau Kemudahan dalam segala urusannya Mudah-mudahan Allah berikan pada beliau Kistikomahan Agar senantiasa kami Agar semakin Dekat tangan Allah Dan semakin dicintai oleh bagian Nabi Muhammad s.a.w. Dan yang kami muliakan Para pendengar radioku Dimana saja anda berada Irfan dan Kru radioku lainnya Mudah-mudahan Allah Memberikan kepada kita Keistikomahan Dalam Berjuang Berkhidmat Berda'wah Dan mudah-mudahan Allah Mengharuniakan kita Keimanan yang kuat Keikhlasan dalam beramal Agar kita menjadi hamba-hamba Allah Yang selalu Diridui dan dicintai oleh bagian Nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillah kita Saat ini berada di Hari kedua bulan Rojab ya Seperti yang kalian ketahui Bahwa bulan ini adalah bulan Termasuk bulan Hurum Bulan Hurum ada empat Yang tiga berurutan Yang satu ini misah Yaitu Rojab Dikatakan bulan Hurum Karena bulan ini adalah bulan mulia Nah maka seyogianya Kita harus memuliakan bulan Bulan ini ya Kita sudah tinggalkan Beberapa orang yang mempermasalahkan Apakah puasa itu Boleh di bulan Rojab atau tidak Yang jelas Bulan ini bulan mulia Yang harus kita muliakan Dan harus kita agungkan Seharusnya di bulan ini Kita memperbanyak Ibadah Sehingga Koidahnya seperti ini Semua amalan yang bisa kita lakukan Di bulan-bulan lain Maka bisa juga dilakukan di bulan Bulan Rojab Entah itu puasa Sedekah Perbanyak baca istifat Perbanyak doa Semua ibadah-ibadah Bisa kita lakukan di bulan Bulan Rojab Maka Tidak benar Jika ada orang yang mengatakan Haram puasa di bulan Bulan Rojab Kan ada Hadis soheh Walaupun ini hadis Bicara tentang Keumuman Keumuman Anjuran Puasa di bulan Bulan haram Nah Rojab ini kan bulan haram Sehingga apa? Sehingga Boleh-boleh saja Puasa di Bulan Bulan Rojab Maka dari itu Ayo kita muliakan bulan ini Dengan perbanyak Amal ibadah Juga Kita jadikan bulan ini Adalah bulan persiapan kita Nanti menghadapi Bulan Agung Yaitu bulan Ramadhan Jadi sekarang kita Ayo persiapkan diri kita Karena salafunat soleh itu Kalau sudah datang Bulan Rojab Wah Mereka itu sudah Sudah Keesakanakan sangat tekat Dengan bulan Ramadhan Sehingga mereka Banyak doa Banyak membaca istighfar Di bulan Rojab Padahal masih Tiga bulan lagi Kenapa? Agar bersiap-siap Menghadapi bulan Ramadhan Sehingga banyak ya Doa-doa Yang dihadirkan oleh Para ulama Seperti doa Allah Mabarik La Nafi Rojab Itu adalah Karena memang Doa-doa itu kan Tidak masalah Doa itu kan Kita berdoa Ada Kadang doa yang Dari langsung dari Nabi Ada doa yang Disusun oleh para ulama Sedangkan kebutuhannya Kita berdoa Agar Allah memuliakan kita Di bulan Ramadhan Di bulan Rojab Memberikan keberkahan Di bulan Rojab Kemudian Allah juga memuliakan kita Di bulan Syaban Hingga nanti kita bisa Sampai di bulan Bulan Ramadhan InsyaAllah Baik Untuk pagi hari ini Kita akan membahas Tema tentang Betapa pentingnya Menjaga lisan Lisan ini kan merupakan Salah satu Ni'mat Allah Yang amat besar Dan besar sekali Ada diantara Hamba-hamba Allah Yang Allah berikan Pendengaran Allah berikan Penglihatan Namun tidak Allah berikan Lisan untuk Berbicara Ada juga Hamba Allah Yang diberi oleh Allah Penglihatan Tapi tidak diberi oleh Allah Pendengaran Ada juga sebaliknya Diberi pendengaran Tidak diberi Penglihatan Nah kita ini yang sempurna Allah berikan kepada kita Pendengaran Allah berikan kepada kita Penglihatan Allah berikan kepada kita Lisan untuk berbicara Maka ayo Kita gunakan Semua ini Ini adalah Ibat Allah Maka kita juga gunakan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Khususnya adalah Lisan kita Lisan kita gunakan Untuk hal-hal yang baik Hal-hal yang Allah Ridhoi Lisan ini adalah hal yang Sangat istimewa Kita bisa berfikir Pada Allah Dengan lisan kita Kita beriman pun Adalah dengan lisan kita Dengan ucapan syahadat Maka lisan itu Sebenarnya Bisa menjadikan orang itu Beriman Dan bisa menjadikan orang itu Kafir Murta Ada orang murta Karena lisannya Yang mengucapkan Hal-hal yang Mengeluarkan dia Dari daerah Islam Dari keislamannya itu Sehingga menjadi kafir Dengan lisan pula Ilmu Allah Tersebar Ya tidak Dengan lisan Kita bisa melantukan Al-Quran Dengan lisan kita Bisa berfikir Yang ini semua adalah Ibadah-ibadah yang Luar biasa Yang akan menjadi Kebanggaan kita Nanti di akhirat Makanya orang-orang Yang sudah meninggal dunia Banyak sekali yang Mereka merindukan Agar dihidupkan lagi Hanya apa Hanya karena pengen Menggunakan lisannya Untuk berfikir Hanya pengen menggunakan lisannya Untuk membaca Al-Quran Tidak hanya itu Dalam kehidupan di dunia pun Kita butuh Yang namanya Lisan untuk komunikasi Kan gitu ya Untuk komunikasi Dengan Sama kita Ya Maka dari itu Lisan ini adalah Niamatnya amat besar Yang seharusnya kita gunakan Untuk hal-hal yang baik Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan lisan juga ini Adalah perangkat Tubuh Manusia yang Bisa Menimbulkan manfaat Sekaligus juga Apa Bisa menimbulkan Mudorot Ya Dan lisan juga adalah Bentuknya kecil Namun Mempunyai peran Yang sangat besar Ya dalam Ketaatan dan kemaksiatan Seseorang Nah Ada orang yang Masya Allah Dengan lisannya Ya bisa Menarik jamaah Agar kenal Allah Melalui dakwahnya Kan gitu ya Ada juga orang yang Menggunakan lisannya Untuk kufur pada Allah Ada juga Ya Ada Maka dari itu Ini Luar biasa lisan ini Kalau Kita gak benar-benar gunakan Untuk hal yang baik Tentu akan apa Akan digunakan Untuk hal-hal yang buruk Maka penting sekali Kita Mengetahui Apa-apa saja Yang boleh Kita Bicarakannya Kita katakan Apa-apa saja Yang tidak boleh Atau Seyogianya ditinggalkan Nanti akan dibahas Baik Nah Kemudian perlu diketahui juga Saking Besarnya Mudorot Lisan itu Ya dikatakan ini Ulama mencoba Menggali hikmahnya Kenapa lisan itu Ditutupi dengan Dua pagar Pertama Kiki Yang kedua Bibir gitu kan Karena biar Lisan itu gak buas Maksudnya gitu Hikmahnya Biar lisan itu Gak buas Hati-hati Makanya ada istilah Mulutmu harimau Kan gitu ya Harimau dibawa-bawa Karena memang Lisan ini sangat tajam Ada orang Apa namanya Hanya gara-gara Lisan ini Saling membunuh Banyak Kita teringat Kisah Yang kami dengar Dari guru mulia Syekh Salim Al-Haddar Beliau mengatakan Di Yaman Beliau Kodi Beliau Kodi Jadi mengetahui Ahwal di Nak Yaman itu Khususnya adalah Di kota Mukalla Beliau itu Kodi Hakim ya Biasa ngurusi Orang-orang bermasalah Narapidana Dan sebagainya Jadi ada Ada keluarga Mengadu ya Karena Apa diantara Keluarganya itu Ada yang dibunuh Ternyata ketika Mendengar ceritanya Itu Masalahnya itu Simpel Jadi ada dua orang Ini sebenarnya Sahabatan Sahabatannya Lagi belanja Di toko Yang satu Yang ngenyah Ngejek Nyebut-nyebut Nama istrinya Dan Dia jelekin Itu di Arab Jangankan jelekin Istri orang Kita nyebut Namanya aja Namanya Istri orang Wih itu Ay besar Marah besar Marah besar Apalagi ini Dia jelekin Padahal awalnya Bercanda Sehingga Berujung Menjelekin istrinya Nyebut nama istri Akhirnya apa Akhirnya Ya di Yaman itu kan Senjata itu Legal gitu ya Setiap orang Bawa tembakan Bawa pistol Ada yang bawa belati Sehingga Berujung tembak-tembakan Saling membunuh Hanya gara-gara apa Lisanya Mungkin awalnya Hanya bercanda Itu Ya Ada juga orang yang Hanya gara-gara Mungkin dia Tidak sengaja Untuk Apa namanya Berbicara Yang Sebenarnya itu Mungkin dianggap biasa Tapi Bagi orang yang mendengarnya Itu mungkin Akan menyinggung hatinya Kan gitu ya Akhirnya apa Tiga hari gak tegurus apa Putus lah Turohmi Ini gara-gara apa Gara-gara lisan Ya Makanya Sok diperhatikan ya Itu Banyakan maksat-maksat besar itu Dia dari lisan Ya Dari lisan Ribah Dosa besar Dari lisan Sumpah palsu Dosa besar Dari lisan Berbohong Ya Dari lisan Itu Makanya Ini Hati-hati Kita ketika Menggunakan lisan Kita Jangan sampai Lisan ini Justru membahayakan Kita Baik dalam urusan dunia Ataupun akhirat nanti Makanya Dikatakan bahwa Selamatul Insan Keselamatan Seorang ya Itu tergantung daripada Ia menjaga lisan Lisannya Ya Makanya Orang yang diem itu Biasanya selamat Selamat kan gitu ya Daripada ngomong Yang itu Akan berujung Pada hal-hal yang Tidak diinginkan Gitu Salamatul Insan Fihah Dilihan Kalau mau selamat Sudah Jaga lisan Gak usah ngomong-ngomong Yang gak perlukan gitu Terlebih Kita hidup di Era modern ya Orang Bisa begitu mudah Berinteraksi Komunikasi Walaupun tidak bertemu jasa Tapi mereka bisa berkomunikasi Lewat layar HP Layar komputer Mungkin dulu orang itu Pengen selamat Gak menggibah Cukup Dia di kamarnya gitu kan Gak sering ngumpul lah Biasanya orang gibah Gunjing gitu kan Awalnya hanya Ngumpul-ngumpul Ngobrol Akhirnya ujung-ujungnya Nyebutin kekurangan orang Orang dulu Mau selamat Cukup di kamar Gak usah keluar-keluar rumah Nah masalahnya sekarang itu Walaupun di kamar Tapi kalau HPnya Masih ada di tangannya Wena itu Lihat ada Youtube Ada masalah-masalah viral Ikut komen Komentarnya Dilekin orang Gibah juga Luar biasa Yang lebih parah lagi Di medsos itu kan Kita ketika sekali Mengketik Kalau kita gak hapus Kan akan abadi Dan akan berapa orang Yang melihat Wah ini dosanya Dosa jariah Hati-hati mungkin Kalau ribah Di Apa namanya Di satu tempat Ya kan Itu hanya dihadiri Berapa orang Dan mungkin akan hilang Sudah Selesai Ya kan Tapi kalau di media sosial ini Nanti ada datang Orang baru lagi melihat Datang lagi Datang lagi Itu dosa jariah Makanya hati-hati Di era modern ini Orang bisa begitu Mudah untuk berkomunikasi Berdeksi Mungkin juga sama Ada orang itu Mungkin malu-malu Di depan umum ya Mau ngumpul-ngumpul Juga malu Ya kan Tapi ketika dia Hanya dengan Ketikannya Tulisan di HP Maka gak ada malu Gak ada takut Ya kan Karena memang Dia merasa Dia tidak Secara langsung Diketahui orang Ya tidak Makanya Ini luar biasa Makanya mungkin Orang-orang yang pendiem Orang yang ini Bisa saja itu Menjadi buas Ketika apa Ketika berusaha Dengan HPnya Terkhususnya adalah Ketika Ketika Komentar Di video-video Apapun itu Makanya hati-hati Dalam Dalam Menggunakan HP ini HP memang penting Untuk komunikasi Akan tetapi juga Kita harus melihat Mudarat di balik itu Baik Begitu pun Di sekarang Media sosial itu Informasi mudah Kita dapat Dan kebenarannya pun Susah untuk Dipastikan Ya enggak Kadang ada video Tentang penilaian Ustadz Fulan Ini kan terkadang Ada orang yang Mengupload video Atau membuat konten tersebut Adalah memang Dia ada permusuhan Dengan orang tersebut Akhirnya apa Yang ditampilkan Yang dilek-selekan Gitu ya Ada juga berita-berita Hoax Nah ini Kalau kita Makanya kita itu Sebenarnya Hati-hati juga Jangan sampai kita Syarikun Fila ghibah Ada orang itu Enggak mengghibah Cuman apa Cuman dia tergolong Sebagian daripada mereka Yang mengghibah Kenapa Itu Ikut seneng ngumpul-ngumpul Seneng ngeliat Komentar-komentar Seneng ngeliat Video-video yang Isinya panas-panas Kayak gitu kan Gilaikin orang Ya akhirnya Dia juga termasuk Bagian daripada mereka Kan gitu Makanya kita juga Harus memilih Memilih Kita cari yang Enak-enak Adam-adem aja lah Ya Kajian-kajian Sudah enak Daripada kita penasaran Fudul Dengan berita-berita Yang sebenarnya Gak ada manfaat Buat kita Kan gitu Baik Ya sehingga Ayo kita Harus bisa Mengetahui Apa sih fungsi lisan itu Yang baik Seperti apa Sebenarnya fungsi lisan itu Karena fungsi lisan yang baik adalah Kalau kita tidak berbicara baik Maka kita diam Kan gitu ya Kalau kita tidak bisa berbicara baik Maka kita Diam Makanya Dalam hadis disebutkan Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka katakanlah yang baik Atau Diam Katakanlah yang baik Atau diam Ya ini Sebenarnya dua tugas lisan Sebenarnya disini Katakan yang baik Atau Atau diam Para ahli hadis Maksudnya ahli hadis ini Kenapa Didahului Dengan Perkataan Al-iman billah Mana siapa yang percaya pada Allah Kenapa harus dikaitkan dengan Percaya pada Allah Karena Kalau orang beriman pada Allah Percaya bahwa Allah Allah melihatnya Dia juga percaya bahwa Semua yang dikatakannya itu Allah tahu Allah mengawasi Mayalfidu min kaulin idala illa ladaihi roqibun Adid Ya tidaklah sesuatu yang dilafadkan Dari perkataan Ila ladaihi Kecuali apa Ada diantara Dia itu adalah Roqibu adid Ada malikat pencatat amal Kalau dia sadar itu Tentu dia tidak akan Begitu Buas menggunakan Lisanya untuk hal yang Akan menjurumuskan dia Pada kemaksiatan Pada perkataan-perkataan kotor Ya tidak Perkataan-perkataan geji Kalau dia sadar Orang-orang yang beriman Yang memang dia adalah Orang-orang yang kenal dengan Allah Orang-orang yang Dia percaya bahwa Allah mengawasinya Tentu dia akan menjaga lisanya Tidak digunakan lisanya Kecuali hal-hal yang diri dari Allah Berdikir Perkataan yang baik Maka tidak ada tuh Lidah yang mudah mencacimaki Terkhusus di musim sekarang Musim-musim Apa itu Pemilihan ya Pemilihan presiden Ini juga kita harus berhati-hati Jangan sampai ketika kita Mendukung Mendukung Sesuatu calon Karena kita pengen Mengagungkan Calon pilihan kita Sehingga kita merendahkan Calon pilihan orang Orang lain Nah ininya tidak boleh Kalau kita mau mengagungkan Calon pilihan kita Sudah diagungkan saja Tidak perlu Mencacimaki Calon pilihan orang lain Kan gitu Justru ketika kita Mencaci Pilihan orang lain Lah ini Akan Menjatuhkan Sebenarnya apa Menjatuhkan Calon pilihan kita Loh Ini pengikutnya aja Mulutnya tidak dijaga Apalagi pemimpinnya Misalkan Bagi pemimpinnya juga Harusnya tidak senang Jika ada pengikutnya Pengikutnya seperti itu Sebenarnya harus ada Himbawan Himbawan Pada pengikutnya Seperti yang disuruhkan oleh Guru kami Buya Buya punya slogan Untuk Para pengikut Calon Presiden Apa Sanjunglah Calon pilihanmu Sesuka hatimu Tapi jangan mencacimaki Calon pilihan orang Orang lain Ini luar biasa Karena khawatir Khawatir Kalau kita Mudah Menggunakan mood kita Untuk mencacimaki Ini nanti berkelanjutan Akan selalu ada orang-orang Yang merongrong Yang menjelak jelekan Nanti misalkan Nomor berapa Yang terpilih Nanti calon Presidennya Mungkin mereka sudah Berdamai Ya memang berdamai Yang satu sudah menjadi Presiden Yang satu jadi Menteri apa Tapi yang akan Bermesuhan itu Di bawahnya biasanya Sampai Yamat Istilah kadrun Sama apa itu Masih ada Ya karena itu Karena Budaya cacimaki itu Sudah tersebar Sudah Dianggap Biasa Hati-hati Tadi kita sudah Berbicara tentang Bahaya lisan Jangan mudah Kita untuk Mencacimaki Karena Apalagi di media sosial Yang itu akan menjadi Dosa jariah Hati-hati Sudahlah Apa pentingnya Orang cacimaki itu Orang berkata kasar Itu tidak ada untung Sama sekali Biarpun Niatnya misalkan Untuk Membenahi orang Da'wah nasihat Akhir-kira ada orang Yang dinasihati Dengan omongan-omongan kasar Akan diterima Tidak Tidak Ya Itu Lebih baik kita Apa Mengkritisi dengan Kalimat-kalimat yang lembut Daripada Apa Kita menasihati dengan Kalimat-kalimat Kasar Istilahnya gitu ya Istilahnya Gitu Jadi hati-hati Sekarang ini yang Lagi musim Salam pemilihan Presiden Ayo kita pegang Pegang Rasihat dari Guru Mulia Bu Agar kita Tidak masalah Untuk Menganjung Pilihan kita Tapi kita juga Jangan lupa Jangan sampai mencaci Pilihan orang Orang lain Sudah Karena khawatir Khawatir Nanti takut Masuk ke bab Ghibah Takut masuk ke bab Dusta Dan lain sebagainya Yang itu adalah Semuanya dosa-dosa Dosa-dosa besar Sehingga Kita harus Memang harus Pekak Harus Apa namanya Hati-hati Dalam urusan Lisan ini Jangan sampai Kita itu Menjadi orang Yang latah Orang yang latah Dengan lisan kita Yang spontan Langsung Mengatakan Perkataan buruk Cacimaki Dan sebagainya Memang Manusia itu kan Mempunyai titik kelemahan Kita mempunyai titik kelemahan Ada titik kelemahannya Di matanya Jadi sedikit-sedikit Kalau sudah melihat Yang wena-enak itu Langsung otomatis Ada Ada titik kelemahannya Di telinganya Kalau sudah setah hari Tidak dengar orang Gunjing itu Gatel Ada titik kekurangannya Di situ Ada juga titik Kelemahannya itu Di mulutnya Dikit-dikit ngomongnya Dikit-dikit bohong Dikit-dikit gitu Maka kita harus sadar Dimana letak kekurangan kita Karena dari sinilah Hawa nafsu itu Menunggangi kita Hawa nafsu menunggangi kita Dari titik kelemahan kita Apalagi Hawa nafsu itu Adalah ada Sejak kita lahir Sehingga dia tahu Kekurangan kita itu dimana Maka dari itu Harusnya Perjuangan kita itu Di sini Perjuangan kita itu Untuk melawan Untuk melawan Hawa nafsu Dari sisi ini Titik kelemahan kita Kita harus tahu itu Yang titik kelemahannya Di mulutnya Ayo Dialihkan Dialihkan Yang lebih baik Kita gunakan Untuk berdikir Untuk membaca Al-Quran Untuk berkata-kataan baik Daripada kita gunakan Untuk hal-hal yang tidak baik Insya Allah Kami lanjutkan Kita masih belum selesai Untuk menafsiri Mencarai hadis tadi Insya Allah Setelah berikutin Baik Insya Allah Terima kasih Pembelaparan materinya Di sisi kali ini Dan sahabatku Jangan kemana-mana Karena kita akan Kembali setelah Jenda berikut ini Tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati Radio ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan di sisi kali ini Kita langsung saja Untuk melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Aziz Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Tadi kita Bawakan sebuah hadis Kenapa dikaitkan dengan Beriman kepada Allah Karena tadi Orang yang Yakin dengan Allah Allah mengawasinya Allah melihatnya Maka tentu dia akan Menjaga lisanya Kan gitu ya Dan hari akhir Orang yang beriman Hari akhir Artinya apa Dia tahu Yakin akan ada Hari pembalasan Maka dia akan Memperhitungkan Lisanya dia tidak gunakan Untuk Suatu yang akan Menjadi pemberat Nanti di hari Akhirnya Dia akan gunakan Untuk hal-hal yang baik Yang akan mendatangkan Ba'ala Yang akan mendatangkan Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Maka katakanlah Yang baik Atau didiam Sebenarnya Fungsi lisanya yang baik Itu ada dua Berkata yang baik Atau didiam Baik Nah Makna Khairan ini Ada yang menafsiri Adalah Yang tampak jelas Maslahatnya Nasihat Ini jelas Ada maslahatnya Kemudian Apa lagi Membaca Quran Jelas Maslahatnya Berfikir Jelas Kemudian Kita pencik Perinci ya Bagaimana Misalkan ada orang Yang jualan Kan perlu ada promosi Kan harus pintar ngomong Banyak ngomong Gitu kan ya Baik Ini kan Mubah Selagi Tidak ada kebohongan Dusta Nah maka tinggal Bagaimana Niat dia Untuk pedagang itu Untuk apa Kalau misalkan Niat pedagang dia Untuk mencari Nafkah yang halal Tentu Usaha-usaha dia Untuk melariskan Dagangannya pun Adalah hal yang baik Kan gitu Apalagi misalkan Disisihkan Keuntungan Dari dagangannya itu Dia sisihkan Untuk misalkan Diinfahkan Kepondok Wah ini luar biasa Maka usaha-usaha dia Ketika dia Mempromosikan dengan banyak Bicara itu pun sama Adalah hal yang baik Jelas ada masalahnya Seperti itu Jadi Faliakul Khairon Katakan yang baik itu Apa sih Yang jelas ada masalahnya Maka yang ragu Belum ada Kejelasan antara Ada masalahnya Atau tidak Sebaiknya ditinggalkan Makanya Mimum Syafi'i Beliau pernah berkata Jika seorang Ingin berbicara Maka hendaklah Dia berpikir Terlebih dahulu Sebelum berbicara Jika Sudah jelas Ada masalahnya Maka bicara lah Dan jika Ragu-ragu Ragu-ragu Maka Hendaknya Ditinggalkan Sampai ada Kejelasan Ada masalah Masalahnya Beliau juga pernah Menasehati Muridnya Ragu-ragu Ragu-ragu Janganlah kau Berbicara tentang Perkara yang tidak Penting bagimu Karena apabila Kamu berbicara Satu kata Maka ia akan Memilikimu Sedangkan kamu Tidak memilikinya Maksudnya apa Karena orang itu Ketika sudah Berbicara Itu Sudah Akan dikuasai Oleh perkataannya Maksudnya Kadang bisa sampai Tidak terkontrol Maka dari itu Biasa kita ketemukan Ada orang yang Bercanda Awalnya Bercanda Simple-sible saja Nanti ujung-ujungnya itu Sampai bawa-bawa Ngelekin temennya Kan gitu Ya kan Ada juga yang Mungkin orang ceramah Ustadz ceramah Biar ceramahnya lucu Menghadirkan Lulucon Kadang luluconnya itu kan Tidak Tidak Apa namanya Tidak terarah Sampai-sampai Bawa malaikat Bawa nabi Ya kan Untuk dibikin Lulucon Guyon Kan gitu ya Itu Maka dari itu Kata Imam Syafi'i Benar Kalau mau ngomong itu Dilihat dulu Dilihat Difikir dulu Apa nanti Efek sampingnya ini Kan gitu ya Mohon maaf Kalam itu kan Seperti sihir itu kan Ada nanti Efek-efek yang akan Timbul Untuk orang yang Mendengarkannya itu Iya pasti Maka orang cerdas itu Ketika dia berbicara Dia akan paham Ini Ada efek Samping Baiknya nanti Untuk pendengarnya Maka dia Berhati-hati Kayak kita punya guru Seedih Sheikh Muhammad bin Ali Bahtiyah Tidaklah Suatu yang keluar Dari mulut beliau Kecuali Perkataan Baik yang Sesungguhnya perkataan itu Secara tidak langsung Memotivasi Santrinya untuk Berbuat baik Memotivasi santrinya Untuk rajin belajar Itu Ajib Perkataan beliau itu Luar biasa Jadi gak sembarang Contoh lah Misalkan kita Mendengar ada orang Mengatakan seperti ini Sudah kamu belajar Di suatu sholahan sana Tapi Sesungguhnya disana itu Ilmunya kurang Kamu Belajar saja Sambil belajar Di pondok Sambil belajar di pondok Itu sih Ilmunya kurang Ilmu antum ada disini Secara tidak langsung Kenapa Secara tidak langsung Kayak seanakan Mengajarkan orang itu Tidak serius Padahal dimana-mana Walaupun kita belajar Ilmu umum Itu kan ada manfaatnya Terlebih misalkan Dia ini Orang yang Lama-lama di pondok Sangat minim Ilmu pengetahuannya Kan Lebih baik kita berkata Antum serius disana Juga serius disini Kan gitu ya Manfaatnya kan ada Daripada berbicara seperti itu Jadi ada efek sampingnya Contohnya tidak Contoh juga banyak Sebenarnya Sehingga Kita itu Tidak pernah mendengar Dari guru mulia Sidi Syah Muhammad bin Ali Baut Perkataan-perkataan Yang menjadikan Santrinya itu Ngedon Nggak pernah Hampir perkataannya itu Adalah yang Memotivasi kita Itu Seperti itu ya Makanya Ini Luar biasa Apalagi kita Mohon maaf ya Kita punya keluarga Misalkan Punya anak Punya istri juga Diperhatikan Perkataan apa Yang perlu kita keluarkan Jangan sampai Perkataan-perkataan Yang akan Menjadikan Tersinggung Kita bareng-bareng Belajar lah Kita juga sama Bareng-bareng Belajar Apalagi sampai Mengungkapkan Kekurangan-kekurangannya Kan gitu Ini luar biasa Apalagi perempuan Itu kan Akan membekas Laki-laki juga Sama ketika Mendengar Ada omongan-omongan Buruk dari istrinya Juga khawatirnya Membekaskan Maka itu Selagi Belum jelas Ada kemaslahatannya Atau tidak Sebaiknya ditinggalkan Daripada nanti Kau akan terjerumus Mungkin saja Kita Oh ini mah Mubah saja Tidak masalah Tidak jelas Tidak jelas Kemaslahatannya Khawatirnya apa Akan terbawa Malah justru Ke hal-hal yang Tidak diinginkan Kayak tadi Orang yang mungkin Biasa saja Orang bercanda Biasa Tapi hal-hal yang tadi Bercandanya Kelewatan Sehingga Tidak terkontrol Mulutnya Akhirnya keluar Perkataan-perkataan Buruk Cacimaki Temannya Akhirnya Ujung-ujungnya Bermusuhan Tegur sahabat Itu Baik Itu ya Kemudian Ini siapa Kapan Ketika Orang itu Memang Tidak bisa Berbicara baik Sudah Diam Maksudnya Gini Diam itu Diam tidak Berkata Hal-hal yang Tidak baik Gitu ya Diam Adalah Diam dari Perkataan-perkataan Yang tidak baik Itu Lebih baik Diam sudah Kalau memang Misalkan ya Misalkan kita ini kan Orang biasa Orang biasa Ya kan kita bukan Tokoh kita juga Bukan orang yang Berdakwah Sudah ketika Ada Misalkan sekarang Pemilihan calon presiden Kita ini kan Tidak tahu menau Tentang mereka Tidak usah nilailah Gitu kan Dan bukan pekerjaan kita Menilai Sudah kita menilai Pilihan kita saja Kan gitu Apakah lebih baik Diam daripada Kita mengeluarkan Perkataan-perkataan Yang tidak baik Kan gitu Diam Sudah Karena Diam sendiri Itu sebenarnya Titik keselamatan Kita loh Ya kan Daripada perkataan Itu semua kan Akan diperhitungkan Kita berkata-perkata Yang tidak jelas Termasuk Baiknya Keselamatan Seseorang Itu meninggalkan Sesuatu yang tidak Ada manfaatnya Kan gitu Diam Misalkan kita Lagi duduk-duduk Kalau kita Tidak berfikir Tidak Bersolawat Atau berfikir Tentang dakwah Nah Lagi diem Sudahlah Kita Kalaupun kita Tidak Melakukan Kebaikan Mengan lisan kita Minimal kita itu Diam Tapi Namanya Lisan-lisan yang Latah Dengan cacimaki Kadang ada orang Lewat Tidak Kok Ngapa itu Mulutnya Itu Ya Maka dari itu Kita latih Kita latih Dan dialihkan Dialihkannya Nah Kalau kita Spontan Begitu Lagi kita Punya Otomatis Ke hal-hal yang Buruk Kita alihkan Dengan hal-hal yang Baik Kita biasakan Baca Solawat Baca zikirlah Sudah Kalau ketemu Temen pun Sudah Kita perbanyak Solawat Kita harus banyak Mendengarlah Daripada Berbicarakan Maka dari itu Termasuk Hikmah Kenapa Allah menciptakan Dua telinga Dua mata Namun satu Mulut Ini sebenarnya Hibanya apa Biar kita itu Banyak mendengar Daripada Banyak berbicara Apalagi ketika Kita berhadapan Dengan orang Yang lebih tua Dan orang Yang lebih alim Maka apa Kita saat itu Tampil Sebagai orang Yang Murid di hadapan Gurunya Banyak Mendengar Kecuali Kalau kita duduk Duduk Mohon maaf Di hadapan Orang-orang Yang Bodoh Orang-orang Yang Dia biasa Melakukan Keburukan Maka saat itu Kita tampil Sebagaimana Seorang ustad Kepada muridnya Biar apa Biar kita selamat Daripada Kebodohan Kebodohan mereka Kalau kita diem Nanti Kita akan mendengarkan Nomorong Omongan-omongan Yang Gak jelas Kan gitu ya Kita harus banyak Berbicara saat itu Kita Bicara Tentang dakwah Kita bicara Kebaikan Dan lain sebagainya Itu ya Makanya Dikatakan bahwa Inna adna naf'i somti salamah Wa adna dororin utqi anna damah Sungguhnya Paling rendahnya manfaat Diem itu apa? Selamat Manfaatnya diem itu selamat Lebih dari itu Akan ada banyak sekali Manfaat-manfaat Orang diem Diem itu kan Wibawa Ya tidak? Wibawa Daripada orang yang suka bicara Kadang fudul itu kan Fudul Ngaritahu Apa namanya Ahwalnya seorang Ya fudul itu kan Yang kusul fadl Fudul itu yang kusul Fadl Orang fudul itu Mengurangi fadl Kemuliaannya Mengurangi kewibawaannya Coba aja Kita lihat Orang yang biasanya Banyak nyerocos Banyak bicara Biasanya itu Di hadapan orang Mohon maaf Itu kan Ya itu Orang juga Gak segan gitu loh Ngomong-ngomongin dia Ngajak bercanda dia Lulusan dia Karena mungkin Saling Ngejek-ejek gitu kan Karena memang seperti itu Tapi sok Apakah kita Segan gitu Ketika kita berhadapan Orang yang diem Orang juga akan takut Itu kan Masa iya Orang seperti itu Akan diajak Bercanda Atau ajak Saling ini Kalau maaf Enggak kan Itu ya Salah Warna Dan paling rendahnya Berbicara itu Nyesel Paling rendahnya Paling rendahnya Bahaya Orang berbicara Itu adalah nyesel Kita berbicara Hal yang tidak ada manfaat Karena kita berpikir Aduh kenapa Ngomong-ngomong gitu Seharusnya saya Enggak ngomong seperti itu Khawatir nanti Yang denger ini Salah paham Karena gitu ya Karena ada penyesalan-penyesalan Ketika kita sudah berbicara Lebih ada yang mengatakan Dan ini benar Barang siapa yang banyak Berbicara Akan banyak salahnya Baik itu ya Jadi Seperti yang dikatakan oleh Nabi Artinya Kita berkata Hal-hal yang ada manfaatnya saja Ya Bercanda boleh Bercanda boleh Nabi juga bercanda Tapi juga Jangan sampai Kelewatan Kelewatan Sampai Mengolok-ngolok Orang lain Apalagi temannya adalah Orang-orang yang tersinggungan Gitu Aulia smut Atau diam Kita juga pernah Mendengar ya Kalau seandainya Berbicara itu dari perak Maka diam itu dari Mas Mas perak perhargaan mana Mas ya Maksudnya apa Kalau seandainya Berbicara hal-hal yang baik saja itu Dikeaskan seperti Perak Maksudnya apa Suatu yang Luar biasa Luar biasa bernilai gitu ya Orang berbicara baik Tentu Ada kebaikan-kebaikan Ya tidak Kita Kagum dengan orang yang Dia Da'wah Bisa mengajak orang Terenyuh Ya kan Maksudnya 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 Orang yang diem Dari perkataan-perkataan yang buruk Itu adalah Emas Maksudnya kita juga akan Menilai orang-orang yang Masya Allah Menjaga lisannya Dari perkataan-perkataan buruk Gak pernah keluar Kecuali hal-hal yang baik Dari perkataannya itu Ya Baik Itu ya Maka dari itu Ayo kita bersama-sama Untuk menjaga Alisan kita Jangan sampai kita gunakan Alisan kita Dari perkataan-perkataan yang kotor Perkataan-perkataan yang keji Khususnya adalah Yang sekarang orang sudah tidak Sudah lupa ya Bahwa Mereka Sebenarnya Tidak langsung Menjelek-jelekkan orang Cacimaki Ribah Dan lain sebagainya Anda yang bahas Wahai para pedagang Jaga lisan Anda Dari berbohong Dusta Anda wahai para pemimpin Jaga lisan Anda Dari tidak jujur Anda wahai para Dai Ustadz Gunakan lisan Anda Untuk hal-hal yang baik Mengajak jamaah Untuk kenal Allah Bukan mengajak jamaah Untuk kenal dirinya sendiri Maka ayo kita gunakan Lisan kita Untuk hal-hal yang baik Hal-hal yang bermanfaat Sehingga kita Mendapatkan Mendapatkan Keriduan Allah SWT Dan selamat Di dunia Dan di akhirat Karena Apa yang kita dapatkan Saat ini Karunai dari Allah Lisan kita Mata kita Telinga kita Ini adalah pemberian dari Allah Nikmat yang amat besar Maka kita gunakan Nikmat-nikmat ini Untuk hal-hal yang diri Baik mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan Ini bermanfaat Untuk Kami pribadi khususnya Dan untuk Para pendengar Mudah-mudahan Kita dapatkan kembali Di pekan yang mendatang Dan insya Allah Allah memberikan kepada kita Keikhlasan dalam amal Kebaik kita Mudah-mudahan kita selalu Sambung dengan orang-orang soleh Mudah-mudahan kita selalu Menjadi hamba Allah Yang diridui dan dicintai Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala keurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ila ila Anta astaghfiruka Wa tabulai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati